Pangdam 12 Tanjung Pura menyerahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan Satgas PAMTAS RI Malaysia kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar. Selain barang bukti, kurir pembawa narkoba tersebut juga turut diserahkan. Tersangka dan barang bukti narkoba hasil pengagalan penyelundupan oleh Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonkav 12 Beruang Cakti ini diserahkan oleh Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan kepada BNN Provinsi Kalbar pada kamis siang. Ada pun barang bukti narkoba yang diserahkan berupa sabu sekitar 579,8 gram, ekstasi 38.218 butir, 700 butir pil happy pipe, dan satu orang diduga kurir berinisial UM 31 tahun, warga desa Saingram di Kabupaten Sambas. Pangdam menegaskan satuannya terus berupaya membantu Polri dan BNN dalam mencegah peredaran narkoba di perbatasan. Jadi rekan-rekan sekalian sudah banyak sekali keberhasilan narkoba di lapangan dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kasar Pangliman TNI, kepada Bapak Presiden yang telah memberikan apresiasi kepada anggota di lapangan dengan keberhasilannya. Pangdam juga bilang keberhasilan pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan berkat sinergitas TNI Polri, BNN, Imigrasi, Bia Cukai, BIN, dan Bais termasuk seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat.